Hai hai teman-teman di seluruh Nusantara pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari kaca berpendingin atau showcase yang mana lemari kaca berpendingin ini memiliki dua pintu mereknya Gia dan disini untuk display suhunya menunjukkan di suhu 32 derajat artinya untuk proses pendinginan di ruangan ini tidak terjadi ya Oke untuk itu saya akan coba rasakan di bagian ruangan ini ya di sini saya rasakan tidak ada terasa hawa dingin sedikitpun jadi suhunya di suhu 32 derajat Hai dan untuk modelnya disini sudah terlihat jelas yaitu Expo 800 AH dan dilengkapi dengan diagram kelistrikan di sini oke sudah jelas selanjutnya kita akan coba lihat lagi di bagian atasnya terdapat van evaporator di sini ada dua fan yang mana cara kerjanya fan ini akan bekerja apabila pintu tertutup suhunya terhubung maka fan ini akan bekerja ini fan nya normal saja tidak ada masalah ya untuk fan pada evaporatornya Hai jadi kesimpulannya adalah di dalam ruangan kaca ini tidak bisa tinggal dingin ya teman-teman Hai Oke kita akan coba lihat suhunya 32 dan kita akan coba naik ke bagian atas dimana ada mesin ya di sini untuk Hai mesinnya ternyata di bagian atas terdapat dua kondensor yang sudah sudah dilengkapi dengan fan kondensor juga Hai sisi kanan dan sisi kiri Hai Oke coba saya rabah untuk pipa kondensornya ini tidak ada terasa panas untuk mesin kompresornya sepertinya bekerja ini tidak ada masalah untuk pipa evaporatornya tidak ada terasa dingin disini nampak kering Oh ya tidak basah namun untuk pipa kapilernya disini ada terasa dingin sedikit basah ya Oke untuk tanda-tanda seperti ini sepertinya mengalami kebocoran pada sistem yang mana kita akan coba lakukan pengecekan untuk tekanan freonnya disini kebetulan sudah ada untuk pentil pengisian Hai dan ini sepertinya sudah pernah dilakukan perbaikan namun tidak berhasil mungkin masih kurang teliti Hai untuk itu saya akan coba ukur berapa arusnya yang mana nanti kita akan bisa tahu bagaimana kondisi mesin apabila tanpa beban ya di sini arusnya sebesar 2,9 ampere Oke untuk fan pada efab maupun kondensor bekerja dan setelah kita coba buka di ruangan kacanya ini ini arusnya turun menjadi 2,4 artinya dua fan itu sebesar 0,5 ampere jadi Hai paling tidak untuk mesin kompresornya Hai memiliki arus sebesar 1,9 ampere ya Oke sudah kita dapatkan data-datanya lalu selanjutnya disini saya akan coba Hai lihat ukur menggunakan manifold berapa tekanan gas freon saat ini apakah mencukupi ataukah memang berkurang Hai ini saya coba pasangkan selang manifold pada pentil pengisian Hai saya coba lihat berapa kira-kira tekanan gas freonnya ini Oke disini nampak untuk tekanan freonnya dibawah 0 PSI artinya benar-benar Hai freonnya sangat sedikit nah berarti ya berarti ya ini sepertinya memang ada masalah kebocoran pada sistem jadi untuk proses perbaikan ini kita coba matikan terlebih dahulu Hai unitnya dan disini coba kita lihat untuk tekanan gas freon yang ada pada sistem namun sangat berkurang Hai Oke coba kita lihat untuk tekanan freonnya disini masih ada tekanan tekanan namun Hai sangat sedikit jadi tidak bisa mendinginkan Hai pada sistem pendingin ini Hai Oke selanjutnya disini kita harus bisa pastikan ini ada kebocoran di ruang pada evaporator atau mungkin di bagian pipa-pipa kondensornya ini yang mana disini kita akan coba Hai lakukan pengecekan terlebih dahulu yang pertama yang biasa saya lakukan saya akan langsung membagi dua bagian yaitu dengan cara kita memotong untuk pipa kapilernya ini saya potong disini yang mana nanti disini akan kita buntu dan akan kita lakukan penekanan pada masing-masing kedua bagian pipa kondensor maupun pipa evaporator oke disini saya coba potong dan disini ya gas freonnya masih ada keluar sedikit ya dan ini Hai yang pasti apabila masih normal tekanan freonnya cukup besar disini sangat sedikit sehingga saya anggap ada masalah kebocoran pada sistem disini kita akan coba cari bagaimana cara mencari kebocoran pada sistem Hai sebelum kita melakukan pembongkaran Apakah ini di bagian pipa kondensor atau di bagian evaporator jadi evaporator jadi kita pisahkan untuk bagian kondensor dan evaporatornya dan kita berikan pentil pengisian untuk mempermudah kita melakukan proses penekanan jadi disini Hai saya akan coba lakukan pemotongan terlebih dahulu untuk pipa evaporatornya ini yaitu pipa yang menuju ke kompresor ini saya potong terlebih dahulu nah tujuan saya memotong pada bagian pipa evaporator ini saya akan lihat apakah kebocorannya di bagian evaporator atau di bagian kondensor nanti ujungnya di evaporator ini untuk pipa kapilernya kita tutup Hai ini kita coba pasang pentil pengisian seperti ini hai 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 ini coba saya pasangkan terlebih dahulu untuk pentil pengisian di bagian Hai pipa Hai evaporator maupun pipa kondensornya ini hai 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 nah seperti ini ya jadi kita pasang dulu pentil pengisian kemudian nanti bisa kita las hai oke selanjutnya untuk pipa jalur kondensor disini disini juga saya lakukan pemotongan Hai jadi kita harus yakinkan Hai apakah memang benar kebocorannya di bagian dan pipa evaporator bagian dalam di ruang kaca tadi atau di pipa kondensornya ini supaya kita bisa benar-benar yakin Hai baik ini untuk pipa kondensornya sudah saya potong dan untuk pentil pengisian disini ini nanti akan saya lakukan pergantian Hai pentil pengisiannya Hai ini saya coba Hai buang dulu pentil pengisian yang lama Hai jadi untuk proses mencari kebocoran pada mesin pendingin ini caranya saya bagi menjadi dua bagian untuk pipa kondensor sendiri pipa evaporator sendiri yang mana masing-masing nanti akan saya berikan tekanan terlebih dahulu Hai dan nanti dalam beberapa jam akan terlihat dimana letak kebocorannya apakah di kondensor atau evaporator Oke saya lakukan pengelasan terlebih dahulu penyambungan pentil pengisian ya di sini sudah saya lakukan pengelasan pada pentil pengisian untuk jalur pada kondensor kemudian untuk pipa evaporator juga sudah saya lakukan pengelasan kemudian untuk ujung di pipa kapilernya ini ini harus kita tutup ya kita tutup baik saya akan coba tutup terlebih dahulu untuk ujung dari pipa kapilernya ini agar nanti pada saat kita berikan tekanan di pipa evap maupun pipa kondensor disini sudah tertutup rapat Hai di ujung Hai di ujung pipa kapilernya ini Hai nah seperti ini ya sudah saya tutup kedua ujung di pipa kapilernya ini Hai Oke ya sudah tertutup ya kedua ujungnya dan disini sudah saya Hai coba berikan Hai pentil pengisian dan siap kita akan berikan tekanan pada masing-masing jalur instalasi kondensor maupun evaporator ya oke yang mana disini akan saya coba berikan tekanan paling tidak di skala 350 PSI ya nanti keduanya akan saya berikan tekanan 350 PSI dan saya menggunakan mesin pompa bekas kompresor kulkas ukurannya minimal seperti 8 pk ya teman-teman saya rasa sudah cukup mampu Hai baik saya akan memulai proses penekanan pada masing-masing kedua jalur ini untuk selang manifold saya coba buka kerannya kedua-duanya ya di sini sudah mulai melakukan proses penekanan dan setelah di skala 350 PSI paling tidak di sini kita bisa tutup untuk kerannya ini kita tutup kedua kerannya dan pastikan jarumnya di Hai skala 350 PSI ya Oke sudah cukup ya jadi sama imbang dan ini akan kita coba biarkan saja ini kita tinggal dulu kita tinggal nanti dalam beberapa jam akan kita cek yang mana jarum itu yang turun nah disitu sudah yang mengalami kebocoran jadi kita langsung melakukan perbaikan pada jalur tersebut baik teman-teman setelah beberapa jam kemudian di sini jelas sekali nampak untuk warna biru tidak ada penurunan dan warna merah sangat jauh turunnya ya berarti ada kebocoran di jalur merah untuk jalur merah ini adalah jalur yang menuju ke pipa kondensor artinya di bagian pipa kondensor ini mengalami kebocoran Hai jadi kita akan coba bongkar untuk pipa kondensornya saja ya untuk pipa evaporatornya tidak perlu oke ini untuk pipa kondensornya sudah saya coba turunkan ya karena saya sudah mempunyai kebocoran di bagian pipa kondensor Hai untuk dapur pacunya disini bisa kita lihat menggunakan mesin kompresor ag-120 yang kategorinya adalah 3 per 8 pk wah cukup mumpuni ya teman-teman mesin kompresornya dan itu untuk pipa kondensornya sudah saya turunkan nah seperti ini ini pentil pengisiannya kita akan coba lakukan penekanan kembali dan untuk mempermudah nanti kita akan lakukan cek secara manual dimana letak kebocorannya ya saya coba berikan tekanan kembali di skala 350 PSI selanjutnya kita akan coba lakukan perendaman saja Hai Oke teman-teman disini untuk pipa kondensornya sudah saya letakkan di bak kemudian saya coba Hai berikan air yang mana akan saya lakukan perendaman di bagian pipa kondensor ini kita akan coba lihat dimana letak kebocorannya di bagian pipa kondensor ini yang mana dengan melakukan perendaman ini akan terlihat jelas ya apabila ada kebocoran Hai Oke disini nampak jelas bahwa ada kebocoran memang di bagian pipa kondensornya kebocorannya sangat halus nampak ini ya terlihat ini ada ada gelembung udara yang keluar di bagian Hai filter dryer ya ternyata ya Oke berarti memang kebocorannya sangat halus sekali ini kalau menggunakan busa sabun tidak nampak ini jadi kalau untuk lebih yakin memang cukup kita rendam di bak akan terlihat jelas di sini kebocorannya ya Nah disini kebocorannya di bagian las-lasannya ini sepertinya Hai ada sedikit mengalami kebocoran Oke sudah jelas ya jadi kita akan lakukan saja perbaikan untuk jalur yang kita ponis mengalami kebocoran disini lah selesannya kurang sempurna jadi kita coba sempurnakan dengan cara mengelas kembali Hai dan setelah merasa yakin kita lakukan pengetesan dan kondisinya sudah aman ya mantap artinya sudah tidak ada kebocoran lagi disini jarum manifoldnya tetap stabil di 350 lah kita berikan tekanan selanjutnya kita pasang saja untuk pipa kondensor nya ini pada posisi semula Hai Oke untuk pipa kondensor nya sudah saya pasang kemudian kita tinggal melakukan proses pengelasan penyambungan untuk pipa kondensor ini nah untuk proses penyambungan pipa kondensor ini karena bahannya terbuat dari besi ini kita harus melakukan proses mengelasannya menggunakan bubuk borak mana untuk proses penyatuan tembaga dengan besi ini sangat dianjurkan menggunakan borak supaya bisa menyatu Hai Oke selanjutnya untuk pipa evaporator nya juga kita lakukan pengelasan Hai kemudian Hai kemudian untuk ujung dari pipa kapiler ini bisa kita sambung juga kembali pada pasangannya Hai untuk teman-teman apabila merasa ragu mungkin bisa dilakukan saja pergantian filter dryer namun disini saya lakukan penyambungan saja Hai tidak masalah ya yang penting tidak terjadi kebuntuan pada saat kita melakukan proses penyambungan ini Hai Oke disini saya akan coba lakukan penyambungan bagian untuk pipa kapilernya ini Hai nah ini untuk penyambungan pipa kapiler saya menggunakan sambungan dengan pipa ukurannya 3 per 16 disini Hai saya coba lakukan penyambungan terlebih dahulu nah seperti ini kemudian saya akan coba lakukan pengelasan hai 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 Oke untuk pipa kapiler sudah tersambung ya seperti ini kemudian Hai disini Hai untuk Hai proses pemakuman saya menggunakan metode proses vakum bodi yang mana pada proses vakum bodi disini saya membutuhkan sirkulasi udara buang yang mana untuk Hai pipa pembuangan pada pipa kapiler ini saya coba potong Hai ini setelah saya potong kemudian saatnya saya akan melakukan proses pemakuman jadi untuk proses pemakuman ini dirasa sudah merasa yakin karena sudah tidak ada lagi kebocoran pada sistem ya Oke saya coba hidupkan dulu untuk unit lemari kaca berpendingin ini atau sokes ya namun sokesnya ini memiliki dua pintu hai 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 ya di sini mesin kompresor sudah bekerja ya suhunya di suhu 32 derajat Oke jadi Hai saya akan coba lakukan proses pemakuman dalam hal proses pemakuman Hai dalam hal proses pemakuman di sini saya coba pasang terlebih dahulu untuk sepuyar pentil pengisian saya pasang saja supaya nanti setelah selesai saya sangat mudah Hai mudah dalam hal melakukan proses penutupan Hai Oke setelah merasa semua sudah yakinkan lagi untuk sistem tidak ada mengalami kebuntuan ya pastikan saya coba buka keran manifold terjadi proses pemakuman ya seperti ini artinya sudah lancar selanjutnya proses pemakuman Hai saya lakukan dengan cara saya pastikan di sini udara yang mengalir pada jalur pembuangan ini akan habis nantinya oke dan untuk proses pemakuman ini apabila teman-teman memiliki mesin vakum bisa menggunakan mesin vakum ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal Hai Oke ini di sini saya coba pastikan untuk udara sudah tidak lagi keluar pada sistem selanjutnya Hai setelah diyakinkan kurang lebih setengah jam untuk ujung pipa kapilernya ini saya tutup Hai ya saya tutup permanen kemudian Hai saatnya kita akan coba lakukan proses pengisian freon nah di sini jarumnya sudah menunjukkan di minus 30 PSI dan saya menggunakan freon kalengan yaitu Hai Clea 134 A di kalengan Hai dan saya akan coba lakukan proses pengisian gas freon pada unit Hai Oke dalam hal proses pengisian gas freon di sini yang pertama saya coba buka dulu keran pada Hai freonnya ini Hai kemudian Hai pastikan udara yang terjebak pada selang manifold ini kita buang terlebih dahulu ya Hai ke setelah Hai sudah tidak ada lagi udara yang terjebak pada selang manifold disini kita bisa lakukan proses pengisian pengisian gas freon pada sistem dan proses pengisiannya ini kita lakukan secara bertahap sedikit demi sedikit Hai hingga mencapai di Hai sekala Hai paling tidak Hai sebesar 12 PSI Hai Oke untuk ampere nya disini menunjukkan di 2,6 ampere saat ini tanpa beban Hai dan Hai untuk arus ampere itu sudah Hai termasuk dari empat fan pada evaporator dan kondensor ya Hai Oke saya coba masukkan gas freon nya pada sistem dan ini adalah proses pengisian gas freon pada sistem ya Hai Oke setelah dirasa Hai cukup Hai disini kita bisa lakukan penutupan sementara terlebih dahulu ya biarkan sirkulasi gas freon pada sistem lancar Hai Oke kita lihat untuk arusnya akan naik disini menunjukkan di 2,7 ampere Hai Oke untuk suhunya masih di 35 derajat Hai jadi sabar dulu nanti suhunya akan turun apabila suhu di ruangan itu sudah mulai dingin Hai dan kita tambah lagi gas freon nya hingga mencukupi disini saya coba tambahkan lagi Hai saya coba tambahkan lagi sambil saya goyang-goyang ini untuk tabung freon nya ini supaya mudah Hai mengalir masuk ke sistem Hai Oke sementara masih di lima PSI kita tunggu saja dulu Oke disini sudah saya lakukan proses pengisian gas freon untuk skalanya disini sebesar kurang lebih 15 atau 12 PSI saya rasa untuk tekanan freon ini sudah cukup dilihat dari pipa kemudian untuk filter dryernya ini sudah terasa hangat Hai pertanda sistem pendinginan ini berjalan normal nah ya disini terasa dingin untuk arusnya sebesar 3,3 Amper 3,3 Amper Hai saya rasa sudah cukup arusnya kemudian kita lihat untuk suhunya ya disini sudah mulai turun 26 derajat artinya disini akan semakin turun-turun Hai untuk mendinginkan ruangan di dalam ya saya rasa sudah cukup untuk proses pengisian Hai jadi Hai saatnya saya coba lakukan penutupan nah disini untuk pentil pengisian tinggal kita lepas saja Hai jadi untuk proses pengisian gas freonnya sudah cukup di sekala Hai 12 PSI Hai Oke kita coba lihat lagi nah disini untuk pipa hisapnya ini disini sudah mulai terasa dingin dan berkeringat artinya sudah normal untuk arusnya di 3,3 Amper ya saya rasa sudah cukup normal dan kita akan coba lihat hasilnya Hai apakah bisa turun suhunya ya disini suhunya di 25 derajat ya kita tunggu saja yang mana untuk suhu pada lemari peningin ini paling tidak di 10 derajat ya oke disini sudah 11 derajat setelah kita biarkan ya untuk suhu di 11 derajat saya rasa sudah cukup untuk mendinginkan sayur-sayuran karena saya rasakan disini ya dinginnya sudah mantap ya oke Hai disini sudah terasa dingin hawanya jadi untuk proses perbaikan ini sudah selesai ya sangat dingin ya teman-teman baik teman-teman sampai disini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya sampai jumpa terima kasih Terima kasih.